Intro Terima kasih Pemirsa masih bersama kami di special talk show Pak Faru Razi ini dengan luas tanah sawah yang ada di provinsi Aceh nih ya Kira-kira langkah apa saja yang bisa disiapkan oleh di Stanbun Aceh Untuk peningkatan produksi padi dan juga pendapatan petani khususnya yang ada di Aceh ya Jadi begini Pak, kita dengan luas baku sawah kita yang sekarang 213 Data terbaru nanti akan dirilis oleh KTRBPN Untuk memenuhi target produksi kita pada tahun 2020 nanti Maka yang paling penting itu adalah sarana dan perasarana yang memadai Tapi karena sampai saat ini kita belum memadai Maka kita harus memikirkan inovasi ke depan itu dalam bentuk kerjasama dengan stakeholder lainnya Misalnya dengan UBJA Kemudian kita bekerjasama dengan pihak-pihak swasta yang lain Agar alat mesin pertanian kita dapat mencukupi Saat ini itu menurut data kami Alat mesin pertanian kita baru ada lebih kurang 720 traktor 4WD Dan itu pun belum semuanya dalam keadaan bagus dan siap untuk digunakan pada musim tanam rendeng ini Jadi boleh kita bilang 80% yang bisa kita pergunakan Nah untuk ke depan kita harus agar ini bisa mencapai serentak tanam Maka kita harus mencukupi alat mesin pertanian kita Seperti yang dikatakan Pak Abdi tadi Restoran planternya memadai, mencukupi Kemudian traktor 4WDnya, hand traktor Nah itu semuanya memadai Tetapi sekarang dengan kondisi keuangan Aceh Kita ya mencoba Kalaupun tidak memadai Tapi mendekatilah kepada memadai Bukan begitu Pak Ada Nah tapi Pak Parul Dengan total 720 ini tersebar untuk seluruh Aceh begitu ya Pak ya Nah yang paling sering Ya isalnya tersedia ini Apakah juga seperti hand traktor Ataupun traktor 4WD yang paling sering Dan juga paling banyak Kalau saat ini yang paling efektif Dan paling banyak yang digunakan oleh petani adalah traktor 4WD Dan traktor 4WD ini yang tadi data saya sampaikan 720 Adalah data traktor 4WD Tapi untuk rice transplanter Kemudian apa namanya Pompa dan lain sebagainya Itu belum juga memadai Dikarenakan ya itu tadi Keterbatasan negara kita Karena kita Dengan Satu kali tanam itu Seharusnya kita membutuhkan traktor itu sebanyak 2666 harusnya Itu harus kita miliki Nah tapi sekarang kita baru Memiliki sekitar 720 saja untuk alat bajaknya Jadi artinya kita masih harus mencari Pihak-pihak swasta lainnya Yang kita sekarang belum punya data Yang pihak swasta ini Pengusaha yang memiliki traktor Kita belum punya data Ya itu tadi kita Berkerjasama dengan UBJA Unit Pelayanan Jasa Al Sintan Yang ini Dimiliki oleh swasta yang ada di Provinsi Aceh Baik-baik Untuk permasalahan seperti Ini spare part ini Saya langsung ke padi Boleh ya Pak ya Nah spare partnya bagaimana Apakah sesulit Apakah bagi kita Dan juga Ini biayanya juga ya Pak ya Mesti menjadi masalah Ya Untuk suku cadang Atau spare part Hari ini Semenjak tahun 2019 Kebetulan kita perusahaan juga Memiliki yang namanya Prioritas Yaitu After sales service Oriented Nah dimana Untuk Ketersediaan suku cadang Ini kan kita hanya ada Ofisnya di Kabupaten Mirun Bagaimana sih Untuk di kabupaten-kabupaten lain Agar mereka bisa dapat menjangkau Untuk Efesien waktu Nah kita juga memiliki Partnership Partnership itu Untuk hari ini Kita sudah bergeras sama Di Kabupaten Aceh Barat Daya Kemudian ada di Kabupaten Aceh Besar Kemudian Kabupaten Sibli Kabupaten IPD Mohon maaf Kemudian Kabupaten Pidijaya Kepuaten Aceh Timur Nah hari ini Itu sudah berjalan Dan Alhamdulillah Dapat meng-cover Kebutuhan Sperpat Alsin yang dimiliki oleh Petani Baik Jadi memang Ini sudah menjangkau Sudah Kata Pak Faru Razi Walaupun belum bisa sempurna Tapi sudah Cukup memadai Begitu ya Pak ya Hampir memadai Hampir memadai Baik Pak Hadar Ya ini Tentang program UPSUS Pak Jale Begitu ya Pak ya Ini Untuk PTDnya sendiri Bagaimana upayanya Pak Terhadap Mekanisasi petani Mendukung program UPSUS Pak Jale Ini terutama Padi Terutama Untuk terdama pangan Yang dikhususkan Padi Kita sudah Mulai Memperlakukan Kegiatan Yang namanya Brigade Alsintan Brigade Alsintan Kalau dalam istilah Militer Itu Brigade itu kan Menggerakkan 3000 personil Ke suatu daerah Yang jadi demo Tapi untuk Alsintan kan Gak mungkin 3000 Alsintan Menggerakkan Segala upaya Potensi Alsintan Yang tersedia Untuk kita Mobilisasikan Ke daerah Teolea Sentral Produksi Yang memang Untuk percepatan Tanam Untuk peningkatan Luas Tambah Tanam Dan Untuk Kedekatan lainnya Yang bercepat Yang pemerintah Kami Kami sudah Melakukannya Dan itu Setiap tahun Kita ada Brigade Yang langsung Disupport oleh Pemerintah Nah Kalau untuk Kendalanya sendiri Seperti apa Pak? Kendalanya Untuk Pasokan Ke Sentra Produksi Terutama Daerah yang Medesak Seperti sekarang ini 3 minggu lalu Sangat tinggi Permintaan Kita kan Ada Istilahnya KSU Kerjasama Profesional Kerjasama Profesional itu Yaitu Pihak Pertamanya UPTD Mekanasi Pertanian Pihak Keduanya Kepala BPP Ataupun Koordinator Balai Penyelah Pertanian Di Masing-masing Kecamatan KSU Ini Kadang-kadang Keterlambatan Pengembalian Daripada Asintas Sesuai Dengan Kontrak Sehingga Untuk kita Mobilisasi Ke daerah lain Yang butuhkan Kan Berpengaruh Itu salah satunya Yang kedua Spare part Juga Salah satunya Pak Amdi Salah satunya Makanya Kalau bisa Nanti Di UPTD Mekanasi Pertanian Di Rapuri Ini Kita juga Punya Sebuah Pangunan Bisa Dipakai Untuk Stok Spare part Bisa Kerjasama Dengan Pihak Untuk Stok Untuk Stok Sehingga Kita Dalam Kewalahan Jadi Perlu Saya Tambahkan Memang Di Kegiatan Uksus Pajali Seperti Dikatakan Pak Ahdar Tadi Kita Ada Namanya Brigade Jadi Klub Brigade Itu Kan Bergerak Nah Yang Paling Utama Sekarang Itu Ketersediaan BBM Ketersediaan BBM Untuk Traktor Kita Ini Sangat Balahan Karena Traktor Itu Tidak Mungkin Dia Antri Di Pembensin Nah Sekarang Kalau Kita Ingin Membajak Artinya Kita Harus Ada Operator Ini Juga Kendala Operator Kita Banyak Operator Kita Yang Sampai Saan Ini Belum Begitu Mahir Harusnya Dalam Satu Traktor Dia Bisa Membajak Seluas Dua Hektar Sawah Jadi Ini Mungkin Dari Bihak Pak Abdi Bisa Lebih Inten Lebih Banyak Melatih Pak Ahdar Juga Melatih Operator Jadi Kendalanya Operator Kemudian BBM Kemudian Angkutan Yang Memobilisasi Traktor Tadi Kita Ada Namanya Mobil Apa Pak Adar Teradu Mobil Teradu Jadi Dari Satu Kabupaten Ke Kabupaten Lain Itu Harusnya Lebih Banyak Lagi Tersediaan Sekarang Kalau Di Pak Adar Sekitar Empat Unit Hanya Empat Unit Jadi Cukup Mobilisasinya Sangat Padat Sehingga Kita Harusnya Itu Harusnya Kita Punya Sekitar Lebih Kurang 50 unit Itu Baru Enak Kita Bergerak Kesana Sini Lebih Cepat Jika Dibutuhkan Di satu Kabupaten Maka Langsung Kita Bisa Melakukan Mobilisasi Jadi Masalahnya Ini adalah Kendala Dari Mobilisasi Sini Yang Hanya Tersedia Empat Saja Empat Saja Belum Belum Lagi Kendala BBM Yang Kita Harus Sulit Untuk Memperolehnya Belum Lagi Operator Kemudian Nanti Dukungan Spare Apabila Ada Rusak Karena Begitu Dia Rusak Kan Gak Bisa Menunggu Kalau Ditunggu Satu Hari Si Penyewa Tadi Berapa Kerugian Kalau Untuk Jangka Waktu Pengiriman Pengantaran Mesin Tersebut Ini Membutuhkan Waktu Berapa Lama Itu Mungkin Pak Adar Tepat Ini Soal Waktu Kita Bermain Dengan Waktu Seperti Sejauh Mana Dan Juga Jangka Waktu Berapa Hari Sampai Ke Lokasi Tergantung Lokasinya Di mana Katakan Saja Lokasinya Mungkin Di Aceh Tenggara Aceh Tenggara Ini Naik turun Gunung Kalau Perginya Mereka Sore Dari Ain Rapuri Besok Sebelum Sebelum Sere Sudah Sampai Wah Ini Kecepatannya Tinggi Dong Pak Tinggi Kami Ada Tim Tim Bersi Cepat Menarik Sekali Tentang BBM Apakah Dari Pihak Terkait Ini Memang Menyediakan Bahan Bakarnya Tersendiri Diantarkan Langsung Mungkin Begitu Atau Memang Ya Karena Gak Mungkin Ngantri Juga Seperti Apa Ini Tanggapan Anda Jadi Ini Pertanyaan Bagus Karena Sekarang Petani Kita Untuk Memperoleh BBM Sangat Sulit Betul Betul Pasti Ada Diberikan Rekomendasi Jadi Petani Boleh datang Ke kantor BPP Di kecamatan Yaitu BPP Kecamatan Atau Ke dinas Kabupaten Setempat Dinas Pertanian Kabupaten Mengeluarkan Rekomendasi Kepada Petani Dengan Sarat Dia Yang pertama Memiliki Unit Alsin Traktor Kemudian Dia Berapa Luas Yang Sawah Yang Akan Dibajak Kemudian Dia Waktu Saat Ingin Membeli Dia Harus Mengajukan Luas Sawah Saya Katakan Dua Hektar Maka Saya Membutuhkan BBM Sekian Ini Dikeluarkan Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Atau BPP Untuk Menebusnya Di Pompensin Dengan Membawa Dirgen Nah Itu Hanya Untuk Sekali Penebusan Jadi Bukan Misalnya Sekali Ngambil Dia Untuk 50 Hektar Jadi Di saat Kedepan Ini Dia Akan Mengisi Kembali BBM Dia Harus Melampirkan Seperti Proposa Lagi Karena Itu Yang Paling Tahu Adalah Pihak BPP Di Kabupaten Di Kecamatan Sehingga Berapa Luasan Yang Sudah Dibajak Ini BPP Yang Paling Tahu Sehingga Kalau Dalam Mengeluarkan Rekomendasi Ini Juga Tidak Sembarangan Tidak Apa namanya Begitu Datang Langsung Luarkan Tapi Dia Perlu Verifikasi Dulu Dengan Melihat Mana Yang Lokasi Yang Anda Maksud Yang Belum Dibajak Seperti Itu Untuk Informasi Saja Pak Ini Butuh Berapa Lama Untuk Di Asesi Kemudian Proposa Tersebut Pengisian BBM Saja Jadi Kalau Untuk Petani Mengajukan Ke BPP Jika Kepala BPP Ada Kemudian Langsung Ini kan Harusnya BPP Orang Yang Paling Dekat Dengan Si Petani Langsung Melihat Lapangan Memverifikasi Jadi Dia Mengajukan Katakan Tadi 2 Hektar Atau 5 Hektar Maka Dibutuhkan Sekian Liter BBM Setelah Dia Melihat Kemudian Dia Langsung Mengeluarkan Rekomendasi Tersebut Surat Untuk Penembusan Itu Ada Format Belangkunya Ada Diatur Dalam Peraturan Menteri Salah Saya Menteri Menteri Pertanian Tapi Artinya Memang Hampir Semua Petani Sudah Tahu Begitu Prosedurnya Pak Belum Jadi Inilah Maka Tadi Saya Belang Termasuk Kendala Masih Ada Petani Kita Yang Belum Tersampaikan Informasi Ini Jadi Kalau Di Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Kemudian Di BPP Ini Sudah Semuanya Sudah Mengetahui Hanya Saja Pihak Pihak Yang Mengeluarkan Ini Kan Perlu Apa Namanya Memverifikasi Apa Namanya Lahan Yang Akan Dibajak Jangan Nanti Salah Digunakan Kalau Kita Tidak Memverifikasi Dikeluarkan Rekomendasi Kemudian Minyak Yang Bersubsidi Tadi Dia akan Menjualnya Untuk Keperluan Lain Tapi Ya Sekarang Karena Petani Juga Tidak Tahu Dia Menggunakan Minyak Non Subsidi Ya Itu Jadi Sebenarnya Mekanismenya Ada Hanya Saja Perlu Sosialisasi Lebih Lebih Banyak Lagi Kepada 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 Petani Baik Pemirsa Jangan Lupa Di 0823 61 60 90 90 Silahkan Langsung Menelepon Terkait Dengan Tema Kita Di Malam Hari Ini Kita Melihat Apakah Operator Ini Juga Masalah Apakah Mereka Diberikan Pelatihan Khusus Atau Syaratnya Adalah Mereka Mempunyai Skill Tertentu Dalam Hal Ya Mungkin Langsung Berhadapan Dengan Mesin Al-sintan Dari Pihak Penyedia Itu Kita Menyerahkan Al-sintan Tersebut Kita Itu Memiliki Kewajiban Diantaranya Melatih Si Operator Sampai Mahir Yang Kedua Kita Berkewajiban Melatih Si Operator Mengenai Maintenance Mengenai Perawatan Nah Itu Itu Yang Selama Ini Kita Terapkan Jadi Permasalahan Hari Ini Kebanyakan Operator Itu Setelah Dia Kita Latih Kemudian Dia Memiliki Usaha Yang Lain Jadi Dia Tidak Jadi Operator Lagi Atau Dia Jadi Toki Nyalah Gitu Ya Artinya Dia Punya Dana Dia Beli Udik Sendiri Dia Jadi Toki Nah Itu Kita Memerlukan Waktu Lagi Untuk Melatih Operator Yang Baru Seperti Itu Ini Ini Biasanya Mereka Per Orangan Atau Perkelompok Berikan Pelatihan Khusus Perkelompok Perkelompok Oke Baik Nah Kalau Untuk Penyediaan Sintan Ini Memberikan Edukasi Terhadap Unit Yang Dibelanjakan Pemerintah Gak Siap Setiap Unit Yang Kita Berikan Itu Tetap Kita Berikan Edukasinya Seperti Seperti Kita Memiliki Membuat Pelatihan Itu Setiap Tahun Kita Ada Pelatihan Kemudian Kita Juga Ada Yang Namanya Program Service Gratis Setiap Tahun Itu Kita Selenggarakan Kemudian Kita Hari Ini Juga Memiliki Program Yang Namanya Identifikasi Unit Nah Identifikasi Unit Itu Sendiri Kita Menyusun Atau Pengen Mengetahui Bagaimana Riwayat Si Unit Itu Kesehatan Unitnya Nah Artinya Kita Langsung Ke Lapangan Kita Langsung Tempat Sasaran Ke Operator Untuk Melatih Mereka Baik Itu Mengenai Maintenance Kemudian Cara Mengoperasikan Unit tersebut Saya Pengen Tahu Juga Untuk Operator Sendiri Ini Bisa Dikatakan Variasi Umurnya Sekitar Berapa Pak Kalau Disarankan 17 Plus Tapi Saat Ini Yang Bapak Melihat Langsung Apakah Operator Ada Yang Maaf Yang Berusia Lanjut Begitu Pak Kalau Untuk Aceh Untuk 23 Kabupaten Kota Di Aceh Saya Sudah Keliling Kebanyakan Itu Operator Berumur Di Atas 30 Sampai Dengan 40 Oke Itu Usia Yang Sehat Sehat Benar Karena Itu Kan Alak Berat Karena Kita Harus Melihat Dari Fisiknya Seseorang Apakah Dia Mampu Untuk Menangani Mesin Yang Sebesar Itu Mungkin Apa Ya Baik Pemirsa Kami Segera Kembali Nanti Di Segmen Terakhir Jangan Kemana-Mana Tetap Di Special Talk Show